Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Oum swastiastu Namun budaya Salam kemajian Salam gentri Perkenalkan nama saya Yuki Pratama 21 tahun berasal dari Kamu Paten Magetan sebagai peserta Apresiasi Juta Generasi Berencana Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Saat ini saya sedang menemukan pendidikan Di Universitas Inggris Jember Jurusan Pendidikan Fisika Lahir sebagai putra daerah Tunggu berkembang di masyarakat Setelah berasal dari keluarga yang seterhana Pengerakan hati saya Untuk selalu aktif dan juga merubahkan Potensi yang ada pada dunia saya Testasi dan juga pengalaman Yang pernah saya peroleh diantarannya adalah Sebagai itu Sepanjang tahun 2021 Tercatat 10.247 Terjadi kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia Dimana diantaranya 15,2 persen Adalah kekerasan seksual Terhadap perempuan Disamping itu Dari data survei Status gisi balita di Indonesia Tahun 2021 Dimana di Provinsi Jawa Timur Terdapat 23,5 persen Terjadi stunting Nah Berdasarkan pernyataan tersebut Akhirnya juga memberikan dorongan Bada diri saya Untuk berkontubus aktif Di pikiran pesatan dunia Kabupaten Magetan yang teramatkan Di Desa Ngakli Jabatan Parang Kabupaten Magetan Pikiran Atau Pusat Informasi Konseling Adalah wadah Kegiatan program generi Dari remaja Oleh remaja Dan untuk remaja Guna memberikan informasi Dan juga konseling Mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga Bagi remaja Berapa program Dan juga kegiatan Yang berhasil lakukan Bersama dengan PIK RCTM Muda Kabupaten Magetan Keantaranya adalah Yang pertama COVID-19 Dengan memberikan masker Kepada masyarakat Dari remaja Memberikan penyakaran Kepada masyarakat Dan juga Terabat di ABS Yang kebaik Yang kedua Adalah Gadget Genre edukasi channel Dan media Adalah kemampuan Dan media sosial Sebagai sarana Untuk klasik Dan juga Informasi Dari remaja Mengenai Ketiga Yaitu Yang keempat adalah Pasling Dan Dengan memberikan Informasi Pada remaja Resultasi Genre Dan juga Pengalanya Berkat dengan Genre Bagi pesanan Terima kasih Yang keempat Dan juga Benar Dengan berkat Pertikahan Dan Dengan amin Untuk para remaja Dengan Dengan Jika Jika Program Dan Program Gingga Dari remaja Dengan Dari remaja Beberapa kegiatan Dapat diitegrasikan Dengan Big Air Melalui Program Ini Yaitu Di antaranya Yang pertama yaitu baru edukasi mengapa hal ini perlu dilakukan? karena sejatinya belajar tidak hanya dilakukan dengan secara formal yaitu juga dapat dilakukan secara informal seperti halnya yang kita lakukan seperti mengedukasi di baru-baru sediar kita yang kedua yaitu chat, counseling, sedikit semua tentang termasuk nah yang ketiga yaitu kelima dan siri pahami potensi diri sendiri apabila remaja dapat pahami potensi yang ada di sini dan juga mau mengembangkan potensi yang dimilikinya besar kemungkinan kasus pernikahan ini di Indonesia tidak akan menolong masyarakat remaja adalah tulang bumu masa depan bangsa sudah saatnya kita sebagai remaja harus terus membangun semangat guna berinovasi dan juga berkreasi sebagai salah satu cara untuk kita memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan si kita saya, Yogi Pratama, Pink Air Satya Muda Kabupaten Magetan saatnya remaja peraksi dan raih prestasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Genda